15 aparatur sipil negara di Kota Semarang, Jawa Tengah positif terjangkit virus corona. 10 orang yang terjangkit diantaranya berstatus pejabat pemerintah Kota Semarang. Dari hasil swab tes masal yang digelar untuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang, 20 orang dinyatakan positif. Dari 20 ASN yang terjangkit, 10 orang diantaranya merupakan pejabat pemerintah Kota Semarang. Namun setelah swab tes ulang, 5 pejabat pemerintah Kota Semarang dinyatakan negatif. Tes swab ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memastikan kondisi kelimanya. Sementara itu pasien positif saat ini sudah melakukan karantina mandiri maupun karantina di rumah dinas dan balai dikelat pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan edaran untuk mengatur cara kerja selama COVID-19. Di antaranya wajib memakai masker, sarung tangan, dan jaga jarak. Kita minta masing-masing dinas untuk melakukan pembenahan, terutama di dalam pengaturan kapasitas tempat. Kalau misalnya mejanya atau tempat kerjanya biasanya diisi 100, sekarang ini harus dikurangi sesuai kapasitas tempat, bisa sampai 40 persen, 50 persen. Sisanya bagaimana? Mereka work from home. Pemerintah Kota Semarang terus berusaha menekan angka positif COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, INews melaporkan. Pemerintah Kota Semarang. Terima kasih.